Intro Ada silent operation Eric Thohir untuk oleh Romani Ketua umum PSSI Eric Thohir disebut melakukan silent operation untuk menjadikan oleh Romani sebagai tambahan amunisi Tignas Indonesia Silent operation ini kabarnya dilaksanakan secara rahasia dan informasinya tidak boleh bocor sama sekali Sebab baru akan dibuka ke publik setelah pemain tersebut datang ke Indonesia untuk menjalani naturalisasi dan mengambil sumpah sebagai warga negara Indonesia atau WNI Baru-baru ini ada informasi menarik yang berkembang soal operasi rahasia dari Eric Thohir dan jajaran persatuan sepak bola seluruh Indonesia atau PSSI Hal tersebut diungkapkan oleh pengamat sepak bola Roni Pangemanan alias Bung Ropan yang mengaku sudah berkomunikasi dengan beberapa jajaran di federasi Sepertinya PSSI sedang menjalankan sebuah misi silent operation dengan tidak gembar-gembor Saya sudah coba untuk masuk tetapi seperti dikunci Kata Bung Ropan mengungkapkan hal tersebut di kanal pribadinya dikutip Radar Kuningan.com Senin 8 Juli 2024 Minggu lalu Bung Ropan mengaku sudah berusaha berkomunikasi dengan manajer tim nasional Indonesia Sumarji Namun ternyata tidak juga diberikan bocoran Oleh karena itu dia menangkap ada sebuah operasi rahasia yang sedang dijalankan Apalagi menghadapi round 3 kualifikasi Tiala Dunia 2026 Zona Asia tentu tidak bisa main-main dari segi persiapan dan materi pemain Indonesia perlu super serius karena berada di grup paling keras Semua grup keras tapi grup C paling keras kata Bung Ropan Dari analisa sebagai pengamat sepak bola Bung Ropan memandang perlu pemain di lini serang Meski di pos itu sudah ada Rafael Struik dan striker lokal yang bagus Sayangnya nama-nama yang sudah tersedia belum mampu menjadi solusi untuk mengisi pos nomor 9 Timnas Indonesia diyakini bisa bersaing di putaran ketiga Timnas Indonesia diyakini bakal mampu bersaing dengan tim-tim raksasa di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia Keyakinan itu dilontarkan oleh Erwan Hendarwanto Pada fase ini, timnas Indonesia tergabung di grup C bersama China, Bahrain, Jepang, Arab Saudi, dan Australia Dua tim teratas lolos ke Piala Dunia 2026, peringkat 3 dan 4 lanjut ke putaran keempat Menilik peringkat, timnas Indonesia tertinggal cukup jauh dari empat rival lainnya yang menempati posisi 90 besar dunia Sementara Garuda cuma berada di urutan 134 ranking FIFA Melihat fakta tersebut, perjalanan Garuda untuk mewujudkan mimpi mentas di Piala Dunia 2026 tidaklah mudah Butuh usaha ekstra keras dari elemen tim untuk mencapai target yang dibidik Hal ini disampaikan pelatih sekaligus pengamat sepak bola nasional, Erwan Hendarwanto Hasil drawing diakui juru taktik berusia 47 tahun itu jadi tantangan berat bagi tim Merah Putih Hasil drawing memang membuat kita semua cemas karena berada satu grup dengan tiga negara langganan Piala Dunia Meskipun kita juga tidak boleh menghilangkan kekuatan Bahrain dan China Ujar Erwan Hendarwanto, Senin, tanggal 8 Juli tahun 2024 Namun adanya Jepang, Australia, dan Arab Saudi yang selama ini merupakan tim langganan Piala Dunia menjadi peluang kita cukup berat Sambungnya Meskipun berat dalam sepak bola apa saja bisa terjadi Dan menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh ketum PSSI dan Coach Sinta Aeyong sendiri selama ini cukup sukses dengan merubah pola pikir kita bahwa siapapun lawan yang dihadapi yakin bahwa timnas kita mampu bersaing dan bisa menang, katanya Apa yang sudah dilakukan timnas kelompok umur dengan menang melawan negara-negara besar Asia, bukan tidak mungkin juga dilakukan oleh timnas senior, lanjut pelatih asal Magelang, Jawa Tengah itu Sinta Aeyong difonis radang selaput dada, operasi besar selama 6 jam Pelatih timnas Indonesia Sinta Aeyong sempat mengalami sakit radang selaput dada atau yang lebih dikenal sebagai pleuritis Ia pun sampai harus menjalani operasi dan berat badannya pun turun drastis Sinta Aeyong sendiri tengah berada di Korea Selatan Ia pulang kampung ke negeri Ginseng sejak 14 Juni yang lalu Usai membawa timnas Indonesia lolos keputaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Media Korea Selatan Chosun melaporkan bahwa Sinta Aeyong difonis mengidap radang selaput dada hanya sehari setelah kepulangannya ke negeri Ginseng Pelatih Sinta Aeyong kembali ke Korea Selatan pada 14 Juni setelah menyelesaikan putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Tulis Chosun Dan baru-baru ini ia pun mengikuti seremonial pembukaan stadion yang dinamai Sinta Aeyong Soccer Park di kampung halamannya di Yondok, North Gyeongsang, Korea Selatan Sehari setelah kembali ia didiagnosis menderita radang selaput dada dan harus menjalani operasi besar selama 6 jam Dan meskipun berat badannya turun 5 kg, ia tampak penuh energisan menghadiri upacara pembukaan stadion yang dinamai dengan namanya di kampung halamannya di Yondok Ungkap Chosun Pada akhir Juni, Sinta Aeyong sendiri memperpanjang kontraknya selama 3 tahun bersama timnas Indonesia yang membuatnya akan bertahan lebih lama lagi sampai 2027 mendatang Oleh Romeni dinilai makin dekat naturalisasi timnas Indonesia Pengamat dan komentator sepak bola, Roni Pangemanan, membeber analisisnya ihwal kandidat penyerang yang dinilainya paling pas untuk memperkuat timnas Indonesia Ropan Sapaan Karif Roni Pangemanan menilai, di antara banyak nama kandidat yang muncul belakangan ini, oleh Romeni adalah yang paling pas Romeni merupakan salah satu pemain diaspora Indonesia, yang saat ini merumput di Belanda Nenek dari pihak ibunya lahir di Medan, Sumatera Utara Saat ini, Romeni berstatus sebagai pemain FC Utrecht Penyerang berusia 24 tahun ini merupakan salah satu binaan NEC Neumachen Musim lalu, Romeni banyak mengalami cedera Namun, ia masih sempat tampil dalam 18 laga dan mencetak satu gol bagi Utrecht Penampilan apik Romeni sempat membuatnya dipanggil memperkuat tim kelompok umur Belanda Terakhir, pada 2019 silam, pemain yang juga bisa dipasang sebagai winger tersebut sempat memperkuat tim Belanda U20 Oleh Romeni ini, menurut saya, paling pas Yang terbaik, kata Ropan, dalam kanal Youtube Bung Ropan Namun, semua kembali ke PSSI untuk melihat Mungkin saja sudah terjadi kontak-kontak Apalagi, ia sudah pernah dihubungi PSSI, sambungnya Simak artikel selengkapnya di bawah ini Ropan mengakui, ada sejumlah nama lain yang bisa dinaturalisasi Namun, menurut mantan wartawan olahraga ini Romeni tetaplah pilihan terbaik di antara nama-nama tersebut Dari semua nama yang saya lihat Kalau mau bermain di lini serang Hanya dia, tegas Ropan Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton!